Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama aku Riza serta aktifkan semua loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita oke Assalamualaikum teman-teman dalam video kali ini kita akan berbagi seputar casan untuk iPhone 12 mini ini ya teman-teman karena kan dalam paket penjualannya, kalian udah tau ya disini tuh tipis banget ini gak ada casannya, cuma ada kabelnya aja nih, kita buka lagi aja saya udah, tadi udah rapihin sih, tapi gak apa-apa lah kita buka lagi aja tuh cuma kabel lightning ke USB Type-C ya nah sedangkan itu kan berarti butuh colokannya jadi saya beli colokan ini ya teman-teman ya saran saya sih kalian kalau misalkan beli gitu untuk casan di iPhone itu kalau beli yang gak original gak apa-apa tapi asalkan ada sertifikat sertifikat untuk si iPhone-nya nah disini ini tuh udah lulus sertifikat iPhone-nya jadi ada sertifikat MFI-nya nih kurang lebih seperti ini kalian bisa baca aja di webnya nanti ya teman-teman nanti di webnya si iPhone kalian bisa baca nah ini saya di Tokopedia saya tampilin aja ya disini nih ini dia nah ini udah lulus sertifikat untuk si iPhone ya teman-teman jadi Ugreen ini ada dari Ugreen ada dari Aukey gitu yang pihak ketiganya gitu teman-teman udah lulus sertifikatnya nah seperti ini ya originalnya ini saya beli ini colokan dengan kepala chargernya segini tuh 250 ribu ya mahal loh segini juga kalau menurut saya sih kalau yang originalnya ininya doang batoknya doang kalau gak salah 400 ribu gitu dari Apple ini tapi ini segini juga 240 ribu tapi original dari Ugreen ya bukan original dari Apple termasuk mahal sih menurut saya juga ini seperti ini lihat ya ada tulisan Ugreen-nya oke lalu kita buka yang ini ya ini sengaja saya videoin karena saya beli di Tokopedia official Ugreen-nya silahkan kalian cek link pemberian di kolom deskripsi juga pokoknya kalau saya saran-sarankan kalian harus beli sesuatu yang udah berlisensi dari si Apple-nya ya teman-teman saya juga ikutan standar yang ada di webnya aja standar yang tadi itu ya teman-teman yang MFI kalau gak salah ya nah ini gini tuh sengaja saya beli yang berwarna hitam ya teman-teman ini itu udah pas charging 18 watt kalau gak salah ya ini untuk kabelnya kita bisa buka ini saya belinya yang kabel Ugreen original dari resmi Tokopedia Ugreen-nya ini yang lightning ke apa namanya ini ke USB biasa gitu tujuannya sih agar bisa dicelokin ke komputer juga ya karena kan saya butuh buat konten juga kalau misalkan apa-apa nanti bikin konten menggunakan iPhone yang kecil mini mungkin seperti ini nanti mungkin saya bisa pindahinnya kesini langsung ya pakai komputer pakai ini nih ke komputer pakai ini nih dan kita coba untuk nge-charge-nya ya oke kita coba colokin dulu nih tuh nge-charge ya nge-charge dan ini tadi saya akan memperjelas untuk itu ya untuk Ugreen itu di Tokopedia-nya sebentar MFI Certificate-nya ini made for iPhone-nya ini ini dia ada tulisan gini-nya ya kalau yang resmi pihak ketiga bisa digunakan di iPhone iPad dan iPhone nah disini juga kalian bisa lihat di website-nya iPhone tuh seperti ini sertifikatnya tuh sama ya oke udah ya terus kita lihat di Tokopedia-nya ini ini saya beli di Ugreen Official-nya tadi teman-teman nah ini 240 berapa itu 248.000 ya sekitar segitu harganya udah ini tuh udah MFI Certificate-nya ini teman-teman nah ini kabel yang ini yang saya beli sebentar loading ya nah kabel yang ini yang saya beli tuh garansinya 12 bulan dari Ugreen teman-teman bisa lihat disini nah kurang lebih seperti ini ya ini tuh kalian bisa beli di Ugreen Official-nya nah seperti ini sih saya cuma ngasih apa ya video singkat aja mungkin ya ini karena mungkin kalau untuk casanya mungkin nanti saya akan sampai penuhnya aja gitu aman atau enggaknya insya Allah aman karena ini udah MFI made for iPhone gitu teman-teman jadi saya beli yang ini harganya 250.000 sama colokannya yang ini ya ini ini udah sama colokannya jadi sengaja saya beli yang colokannya bisa dicolokin ke komputer yang ini teman-teman nih lihat langsung disini ya karena saya pembuat konten di Youtube sih teman-teman gitu jadi yang ini mungkin saya akan simpan aja baik-baik gitu biar aman yang ini mah simpan aja yang lainnya saya akan gunakan nanti kalau udah pull akan saya shoot lagi aja deh oke nah ya teman-teman ini tuh tadi ya saya lupa ini chargingnya itu adalah 10,5 Watt ternyata maksimalnya tuh kalian bisa lihat disini jadi ini ternyata patah aja lulus sertifikat buat Apple itu jadi misalnya lemot banget sih kalau menurut saya 10,5 Watt maksimalnya jadi belum pas charging sih ini ya oke teman-teman tadi ya tadi kita jam 19.14 sekarang udah jam 20.14 ini kita lihat ya persenannya berapa nah 97% dari 53% tadi ya berarti nambahnya lumayan ya nggak sampai 50% sih nambahnya ini 1 jam nah ini amannya itu mungkin karena emang ngecasnya lama gitu tapi karena ngecasnya lama jadi aman mungkin ya nggak terlalu cepet-cepet amat ini aman buat HP kita gitu gitu teman-teman jadi Ugreen ini ini sih yang saya kerekomendasikan mohon maaf ya kalau videonya ya biasa-bisa aja gitu bukan pro kaya yang lain sekian semoga bermanfaat jadi kalian kalau mau beli yang pihak ketiga saran saya harus ada made for iPhone-nya ya teman-teman disini nih sertifikat seperti ini yang tadi selesai dijelaskan biar aman ya kalau mau beli yang Ori dari iPhone-nya juga bisa cuma harganya ya 450.000 gitu charger untuk kepalanya doang sedangkan ini segini segojot ada kabelnya ada ininya 240.000 segitulah ya sekian semoga bermanfaat Rizanopan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh